Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan mengenal terlebih dahulu tentang UX persona ya Jadi ibarat kata kita ingin membangun sebuah startup bernama Angga Startup dan memiliki tagline where you learn new skills Dan goal atau visi utamanya adalah kita ingin membantu masyarakat Indonesia dalam mempelajari desain, coding dan di dalamnya juga ada study kasus yang menarik Sehingga mereka memiliki sebuah portfolio untuk melamar pekerjaan Apabila kita baca kembali disini kita ingin membantu masyarakat Indonesia Nah pertanyaannya adalah masyarakat siapa tepatnya Nah jangan sampai ketika kita ingin membangun startup kita ingin mengakuisisi semua masyarakat atau mungkin seluruh pengguna Pada kenyataannya itu sangat impossible untuk dilakukan ya Oleh karena itu kita perlu melakukan pembuatan sebuah UX persona sehingga kita lebih terstruktur lagi Jadi ibarat kata ini user persona ini sebuah profile yang kita gunakan sebagai patokan utama Yang nantinya siapa yang akan menggunakan aplikasi atau website kita Seperti itu Jadi kita bisa membuat sebuah fitur atau beberapa modul yang memang ini cocok sekali untuk kebutuhan mereka Oke apabila kita breakdown ya masyarakat ini atau user Kita disini ingin membantu masyarakat untuk belajar online Jadi mungkin disini kita bisa breakdown kita bisa kategorikan Kita akan memiliki students Juga ada teacher atau mentor dan juga admin Yang membantu students dan teacher untuk bekerjasama dalam mempelajari sesuatu yang baru di bidang desain ataupun coding Well apabila sudah di breakdown seperti ini dibandingkan dengan kalimat masyarakat saja Ini bisa lebih mudah bagi kita team developer atau desainer atau juga business owner Untuk membuat fitur atau menyediakan fitur yang memang mereka butuhkan Misalnya students ini butuh fitur untuk download materi belajar Atau teacher ini butuh fitur untuk live chatting dengan students Untuk konsultasi seperti itu Dan admin ini mungkin butuh fitur untuk menambahkan materi baru di kelas yang diikuti oleh students Well berikut ada salah satu contoh kecil ya Partisi kecil dari sebuah customer persona Jadi disini ada salah satu student Namanya Janiha ya Dia jurusan IT umurnya 18 tahun Nah Janiha ini memiliki goals atau behavior yaitu belajar online dari rumah Dan juga si Janiha ini memiliki behavior merasa tertantang untuk membuat sebuah project yang mungkin bermanfaat untuk masyarakat Juga membutuhkan komunitas suportif Maka dari itu peran admin ini juga dibutuhkan untuk membuat sebuah group di mana students dan teacher bisa saling berdiskusi Seperti itu Nah apabila kita sudah memiliki user persona ini manfaatnya sangat besar sekali Jadi kita bisa lebih mudah lagi memilah dan memilih Sebagai contoh ya dari 273 masyarakat Indonesia 27% itu lebih tertarik belajar online Dan 55% ini lebih tertarik belajarnya hybrid Jadi online dan juga offline Mungkin offline untuk bootcamp Kalau online untuk workshop atau seminar atau webinar Oke people with the spirit of opening Jadi berikut penjelasan sedikit dari UX persona atau customer persona Semoga bisa bermanfaat Dan apabila ada pertanyaan boleh DM ke instagram buildvitanga Sub indo by broth3rmax